Halo Assalamualaikum, selamat pagi sahabat tubuh, marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah kuasa bagi sahabat tubuh yang menjalankannya. Jadi pagi ini rencananya kita mau ke rumah sakit hewan lagi, bagi sahabat tubuh yang udah pernah menonton video short kami, kita baru aja rescue ini, kucing baru yang memang diduga kucing ini adalah kucing yang dibuang oleh pemiliknya. Nah sebenarnya kucing ini bagus ya, dari bulunya terus mukanya juga imut gitu, hanya saja memang ya penyakit kucing itu padahal umumnya ya skabis, jamuran, sakit mata. Nah tapi mungkin banyak orang yang memang hanya ingin kucingnya yang bagus dan cantik aja setelah sakit ya dibuang begitu aja, kebetulan dibuangnya juga di halaman rumah kami. Jadi ya sudah sepatutnya kami tolong dan kami rawat juga selain kucing yang baru ini ya, kita juga mau bawa jodha untuk check up, karena setelah matanya di operasi dan matanya juga hasil operasinya juga sudah kering, jodha sakit pilok. Mungkin karena cuaca ya, gantian cuaca yang memang akhir-akhir ini hujan terus. Dan Theo juga, Theo juga pernah ya waktu kita mau jemput jodha, tuh Theo juga pilok. Nah sekarang piloknya udah sembuh, tapi nafsu matanya berkurang, jadi kita mau kontrol ke dokter hewan. Oh iya sahabat bubuk. Oke sahabat bubuk, jadi tadi kita udah tanya ya kepada admin rumah sakit hewan untuk bulan puasa, kira-kira bukannya jam berapa ternyata lebih pagi, alhamdulillah. Nah udah yuk kita lanjut, mudah-mudahan di perjalanan sepi ya. Jadi gak ada macet-macetan, dan juga semoga nanti di rumah sakit juga gak ada antri, langsung ditindak lanjut ya oleh dokter. Ikuti terus perjalanan bubuk seri deket dan perkembangan kucing baru ini. Kucing barunya namanya siapa? Afu ya, rekomendasi dari Bubu Lovers ya, yang ada di Amerika, katanya kasih namanya Afu ya. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih telah menonton! 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 Kami masih menyukai Kami juga sudah menutup pardang Selamat menikmati Jika allah menikmati Yang menggunakan Sopra kumpican Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk menikmati Kami tidak membawakan Kami tidak membawakan selamat menikmati terima kasih terima kasih alhamdulillah sahabat tubuh kita udah selesai ya untuk pemeriksaan berobatan anak-anak gitu kalau afiah ini kucing yang baru ini skebis karena masih kitan banget ya jadi dokternya juga belum berani untuk suntik-suntik skebis takutnya daya tahan tubuhnya gak kuat terus kalau untuk jodha jodha emang benar ilok ya flu jadi ini dikasih obat yang sama kayak teo sih kayak apa sih si tirijin ya doksi silin ini obatnya kita harus tebus seperti biasa ya di apotek manusia karena kan kalau jodha itu ketularan ya ketular dari teo waktu itu teo pilek dan emang gak dipisahin gitu sama kita main-main sama jodha dan jodha udah kering matanya dioperasi akhirnya flu dengan teo dan kalau teo nah ini dia teo malah banyak banget gitu gejalanya satu kadang sariawan ya yang emang udah dua hari ini teo gak mau makan ya kita kan was-was gitu ya takut takut ini kenapa gitu karena udah sering banget anak-anak gak mau makan dan ternyata kena virus gitu kita udah menghindari dan mencegah virus itu terjadi pada anak-anak lalu waktu itu juga emang dokternya masih inget ya teo berobat pas gila wanginnya kencang banget ini dingin waktu itu teo berobat ya pernah dan dengan dokter yang sama juga tadi dan memang kalau teo belum sembuh selama dua minggu emang harus periksa darah tapi ternyata alhamdulillah sembuh ya dan di jalannya nggak nafsu makan jadi tadi periksa darah periksa darah itu terjadi eh apa namanya teo itu kena kelebihan sel darah putih ya ya begitu pokoknya kelebihan sel darah putih dan ada infeksi tuh dan obatnya banyak banget ini ini dia tuh 23 WBC ya WBC 23,6 normalnya 19,5 maksimalnya ya 5,5 sampai 19,5 seperti itu sahabat bubuk dan ini suasananya cuacanya juga emang lagi gak bagus ya dingin banget apalagi di lembang ini perjalanan selama perjalanan anginnya kencang banget dan mohon maaf sahabat bubuk jadi kita dapat teguran ya di dalam pas lagi pemeriksaan terus kamera stay ternyata ditegur sama dokternya langsung bahwa tidak boleh foto dan tidak boleh video tidak boleh membuka HP gitu kan kamera ya mungkin karena kita gak izin ya kita gak izin dulu bingung sih mau izin juga takutnya emang gak dibolehin juga ya ternyata gak izin juga gak dibolehin gitu kan kalau misalnya kita izin juga alasannya apa ya kita juga bingung sedangkan kalau di puskeswan kan emang udah tahu nama kita dan itu diperboleh dokter-dokternya juga udah welcome gitu ya sama buku story deket ya mungkin next timenya ya kita juga saat lagi pendaftaran gitu kita mungkin harus izin juga kita harus izin dengan alasan yang jelas gitu kalau sekarang kan mendadaknya buru-buru gitu ya nanti juga kita sering kan bawa kucing kalau misalnya kenapa bawa kesini sedangkan kucing di rumah kita pun banyak lebih dari 10 ekor dan ini biayanya cek hermatologi teo 100 ribu kalau di rawat jalannya 3 ekor kali 60 ribu jadi jadi satu ekor itu rawat jalan 60 ribu ya itu udah sama dokter udah sama suntik ya tapi kalau obat belum totalnya 280 ribu ya semoga aja ada rejekinya selalu untuk anabur-anabur di rumah kucing bubu Oke sekarang kita mau pulang siap-siap karena siang hari ini kita sudah mulai beraktifitas kembali dan semoga perjalanannya kita juga menghindari hujan ya biasanya kan siang hari hujan semoga kita sudah kehujanan gitu tadi sempat ada gerimis yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati